Hai guys, it's Mita and welcome back to my channel So, di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian gimana cara memverifikasi identitas diri kita di akun Google AdSense Nah, tapi sebelum masuk ke tutorialnya aku mau ngasih tau dulu ke kalian apa aja sih syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa melakukan verifikasi identitas diri kita di akun Google AdSense Nah, syarat yang pertama adalah jadi verifikasi identitas diri di akun Google AdSense hanya bisa dilakukan oleh kalian yang akun Youtubenya udah disetujui monetisasinya atau sudah termonetisasi jadi kalau misalnya kalian akun Youtubenya belum disetujui monetisasinya atau belum dimonetisasi itu artinya kalian belum bisa melakukan verifikasi identitas diri di akun Google AdSense kemudian kalau channel kalian udah dimonetisasi kita masuk ke syarat yang kedua yaitu kalian harus mencapai atau mendapatkan ambang batasnya yaitu kalian harus mendapatkan 10 dolar saldo di akun Google AdSense jadi di akun Google AdSense ya bukan di akun Youtube kemudian kalau dua syarat tersebut udah dipenuhi baru kalian bisa memverifikasi identitas diri kalian di akun Google AdSense pakai tiga cara bisa pakai KTP, bisa pakai SIM, atau bisa juga pakai paspor oke tapi sebelum mulai ke videonya jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel aku tinggal klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru so daripada kebanyakan basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke videonya oke jadi pertama kita masuk dulu ke Youtube Creator Studio lewat Google Chrome atau browser kemudian kita pergi ke tab channel nah kemudian kita scroll ke bawah lalu kita pilih yang monetisasi kemudian di bagian peninjauan atau perubahan ini aku zoom supaya lebih jelas kalian lihatnya nah terus kita pergi ke setelan AdSense kemudian tampilannya bakal berubah jadi kayak gini oh iya aku mau kasih tau ke kalian kalau ini adalah screenshot jadi bukan video recorder gitu tapi screenshot ya guys soalnya kemarin waktu aku verifikasi identitas diriku di Google AdSense aku gak sempat record jadi aku screenshot aja dan kalian bisa lihat di atas itu ada tulisan warna merah oh iya disini karena HP ku disetting pakai bahasa Inggris makanya disini tulisannya bahasa Inggris tapi kalau HP kalian disettingnya bahasa Indonesia maka disini tulisannya juga jadi bahasa Indonesia gitu jadi jangan bingung ya guys oke di bagian warna merah itu tulisannya adalah pembayaran anda sedang ditangguhkan aksi diperlukan untuk melepaskan pembayaran dan ada juga tulisan warna biru itu di bawahnya action atau aksi terus kita klik aja di tulisan aksi itu kemudian setelah kita klik aksi tadi maka tampilannya bakal berubah jadi kayak gini terus disitu ada kayak tanda peringatan gitu tulisan warna merah lagi itu kita disuruh memverifikasi identitas maka kita klik aja yang verify now atau verifikasi sekarang dan tampilannya bakal berubah jadi kayak gini kemudian kita scroll aja ke bawah nah jadi disini kita disuruh upload foto kartu identitasnya kita nah disini kita dikasih tiga pilihan yang pertama bisa pakai sim atau driver lisensi itu kemudian kedua national identity card atau KTP dan yang ketiga adalah passport kalian bebas mau pilih yang mana diantara ketiga itu kemudian klik aja yang tulisannya upload nanti kalian bakal diarahin ke file atau galeri gitu terus kalian pilih aja foto kartu identitasnya kalian terus kalau udah kalian tinggal klik yang bawah itu ada tulisan warna biru submit nah kalian klik aja disitu kemudian selanjutnya tampilannya bakal berubah jadi kayak gini dan ketika kita scroll ke bawah nah disini ada tulisan yang intinya tuh dia bilang kalau proses verifikasi identitasnya kita itu memerlukan waktu beberapa saat jadi kita disuruh nunggu aja nanti bakal di infoin sama si google adsense lewat email kita jadi kita tinggal nunggu aja gitu email dari si google adsense dan langsung aja kita klik yang tulisannya got it atau saya mengerti kemudian nanti tampilannya bakal kayak gini ya jadi kita diarahin kembali ke halaman awal tadi gak usah panik ini gak apa-apa jadi masih ada tulisan warna merah ini gak apa-apa terus kita tinggal nunggu aja yang aku bilang tadi email dari google adsense nah kemarin waktu aku verifikasi identitas diri aku kebetulan cepet banget jadi cuma selang beberapa jam langsung aku dapet email gitu dari google adsense dan setelah ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih isi email dari si google adsense tersebut oke langsung aja aku bakal masuk ke emailnya aku nah ini aku udah masuk ke gmail dan aku udah buka email dari si google adsense tadi aku bakal zoom supaya kalian lebih jelas lagi ngeliatnya ini bacaan apa jadi ini dia isi email dari si google adsense disini dia bilang kalau verifikasi identitasku di google adsense itu diterima atau sukses nah jadi itu dia tadi gimana cara memverifikasi identitas diri di akun google adsense oh iya aku juga mau ngasih tau ke kalian bagi kalian yang belum punya KTP kalian gak usah panik atau bingung gimana cara buat verifikasinya kalian bisa pinjam atau pakai KTPnya ayah kalian atau ibu kalian atau saudara kalian kakak kalian asalkan identitas diri di akun google adsense kalian sama identitas yang kalian kirim yaitu KTP tersebut itu harus sama jadi kalau di KTPnya itu bapak kalian berarti nama di akun google adsense ya kalian juga harus pakai nama bapak kalian supaya sama sinkron gitu jadi bisa diterima sama si google adsense tersebut so ya mungkin segitu dulu video dari aku I hope you guys enjoy this video jangan lupa like, comment, share, subscribe and also hit the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku thanks for watching and I'll see you guys on my next video bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax